Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami di Waterfall 634 Pada kesempatan ini teman-teman, saya akan memberikan sebuah informasi Berhubung banyak sekali yang bertanya kepada saya Tentang yang pertama, bolehkah menggunakan fitur yang tersedia di Android maupun di komputer untuk menambah subscribe Kemudian bolehkah membeli jam tayang atau subscribe Kemudian bagaimana kita mengetahui kebijakan maupun peraturan-peraturan Youtube agar tidak kena spam atau keteguran Nah disini teman-teman saya akan menjelaskan yang pertama yaitu bolehkah menggunakan fitur yang tersedia di Android maupun di komputer Nah banyak saya lihat teman-teman, baik di Youtube maupun di mana juga itu ya Di aplikasi Youtube, saya lihat sebuah konten bahwa menambah subscribe itu sangat gampang sekali Namun menurut saya itu sangat susah sekali, kenapa sangat susah? Kalau menurut saya itu memang Itu dari orang, bukan dari kita sendiri Nah kebanyakan yang saya lihat itu, itu memanfaatkan fitur yang tersedia di Android Yang pertama itu yang di Android yaitu dengan memanfaatkan aplikasi email yang tersedia di Android Kemudian disitu ada tambah akun Nah kemudian tambah akun itu kalau tidak salah disitu bisa ditambahkan sebanyak 5 ya 5 email sehingga itu nanti email tersebut bisa dihubungkan ke aplikasi Youtube Kemudian terbuatlah sebuah channel Kemudian setelah terbuat atau login ke aplikasi Youtube Maka bisa mensubscribe siapapun yang akan dia mau Kemudian di komputer yaitu dengan memanfaatkan fitur menambah channel Jadi kalau menambah channel disitu, itu gampang sekali Kalau tidak salah bisa banyak sekali sampai puluhan Nah itu memang benar-benar tidak sangat dianjurkan Karena mengaktifkan spam atau teguran kepada pihak Youtube Nah itu nanti akan bersyukur kepada channel kita sendiri Nah itu benar-benar tidak disarankan Nah kemudian Jika membeli atau Ya membayar orang ya Untuk memperbayar jam tayang atau mensubscribe Jadi disitu benar-benar Dilarang oleh pihak Youtube Untuk tidak boleh seperti itu Nah kalau kita kembali lagi Bagaimana caranya sih supaya berkembang begitu ya Yang pertama teman-teman saya sarankan untuk membuat konten secara konsisten Jadi jangan hanya satu kemudian lama banget ya Baru di upload kembali Kemudian membuat konten asal-asalan Jadi buatlah konten itu yang bermanfaat Yang menarik dan menghibur Kemudian itu hasil karya sendiri Jadi bukan hasil karya atau jiblakan Atau copypaster orang Nah itu nanti semuanya akan ketahuan kepada pihak-pihak Youtube Dan kita akan diberikan notifikasi untuk mengubah Jadi kita tidak meresponnya dengan bye-bye atau dengan segera Maka akun kita itu akan berakibat fatal Dan kemungkinan akan dihapus Nah disini nanti teman-teman saya akan memberikan Pedoman ya Pedoman Untuk kita ketahui Untuk kita tahu Apa yang harus kita perbuat Dan bagaimana untuk kita tahu Apa saja tegurannya Dan apa yang harus dianjurkan Dan apa efeknya Nah ini nanti pada video setelah ini Nah kemudian teman-teman Ada lagi yang bertanya kepada saya Bagaimana cara mengumbangkan sebuah channel kita itu Nah tadi saya sudah jelaskan Seperti dari awal selain untuk membuat Konten yang konsisten Yang menarik Yang menghibur Kemudian teman-teman aktif lah Apa namanya Bergabung ke channel-channel yang besar Jadi mungkin teman-teman bisa komentar disitu Kemudian bisa sharing Nah dengan secara tidak langsung Nah orang-orang yang akan datang ke channel yang besar itu Akan melihat ya Komentar kita Kemudian dengan penasarannya Mengklik foto profil kita Dan mereka akan Secara tidak sengaja Atau baik dengan secara sengaja Mungkin ada yang membantu Mereka akan mengklik Channel kita tersebut Nah itu dia teman-teman Semoga lah Bermanfaat Dan ini dia nanti akan Video Yang saya akan Sampaikan Untuk Melihat apa itu Kebijakan Maupun peraturan-peraturan youtube Nah teman-teman Kalau mau tahu Atau mau cari informasi Tentang Seputar youtube Apa yang menjadi Keharusan Dan apa yang menjadi Larangan Nah teman-teman Bisa masuk ke pencarian Ya Ke pencarian Seperti ini Kemudian teman-teman klik Di pencarian tersebut Bantuan youtube Nah di bantuan youtube itu Nanti Banyak sekali pilihan Atau teman-teman Juga bisa Meluliskan langsung Atau membuat langsung Pertanyaannya Melalui kolom Yang telah Tersedia disini Nah Atau Dengan membaca Membaca seluruhnya Disini ada pusat bantuan Yang terdiri dari Cara memperbaiki masalah Menonton video Mengelola akun Dan setelan anda Kemudian Pengalaman yang Diawasi youtube Bergabung Mengelola youtube premium Dan lain sebagainya Nah Seperti ini Saya akan kasih contoh Di pusat bantuan Yaitu Memperbaiki masalah Coba saya klik Nah ini banyak sekali Ya Ada memecahkan Masalah saat memutera video Memecahkan masalah Akun Dan lain sebagainya Nah kita Coba mencek Ke komunitasnya Oke No internet Nah Teman teman Nanti kalau misalnya Ada internetnya Bisa langsung disitu Ya Disini lengkap semua Teman teman Jadi agar Tidak salah Dalam memuat Suatu konten Maupun dalam melakukan Suatu aksi-aksi Yang Tidak sangat Dianjurkan Disini banyak sekali Teman teman Ini ada juga Kebijakan youtube Nah teman teman Bisa membaca Kebijakan-kebijakan tersebut Mengenai Spam Kemudian Tentang peniruan Peniruan identitas Kebijakan link Eksternal Dan lain sebagainya Teman teman Bisa belajar disini Yang merupakan Aturan-aturan Dari suatu youtube itu Karena Kalau kita tidak Mengetahui Tentang hal ini semua Maka akan Berakibat Kepada akung Kita sendiri Nah ini saya Berikan Agar tidak Terlalu terlanjur Nanti akan Menimbulkan Kecewaan Maupun Kerugian kita Sendiri Demikian teman teman Ini adalah Sebuah informasi Bukan bermaksud Memaksa Atau mengharuskan Nah ikuti Kata hati anda Dan berpikiran Secara Logis Keputusan Ada di tangan anda Kami hanya Memberikan informasi Dan selebihnya Kembali ke anda Dan terima kasih Semoga bermanfaat Sampai jumpa Kembali Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa